Soalnya jadi nggak Pilgub, karena kan implikasinya ke Pilgub salah satunya. Ya sekiranya Pilgubnya jadi, pertanyaannya kapan? Mempertimbangkan ulang tentang desain pemilu ke depan, kira-kira begitu, agar tidak terulang kondisi-kondisi seperti ini ya. Perubahan ada puting beliung, kira-kira, di Senayan itu puting beliung, out-outan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya ya di Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Tamunya mungkin bisa agak serius, agak gila sebetulnya. Kita pembahasannya serius, ini ramai soal pemilu 2024, repisi RUU pemilu dan perkontra di parlemen, di masyarakat. Tapi yang pasti, ada yang mungkin juga harus ditanyakan, itu penyelenggara pemilunya. Ini tantangan pasti makin berat, karena pandemi belum berhenti. Mau 2022, 2023, atau bahkan apalagi kalau sampai 2024 karena harus tertak, maka tentu tantangan dan beban yang ditanggung oleh penyelenggara pemilu akan semakin berat. Dan sudah hadir bersama saya, ini komisioner KPU Banten, yang senior saya sebetulnya, yang terjun bebas ke dunia lain. Eka Setia Laksmana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya bingung nih, kalau di saat ini kita manggilnya, saya manggil beliau Kiai. Dia manggil saya Khaji. Sekarang manggilnya apa kita ya? Nih tadi, kalau lihat dari mulai online, lalu kemudian sampai ke warung kopi, ini rame soal, ini jadi nggak Pilgub? Karena Pilgub, karena kan implikasinya ke Pilgub salah satunya. Ya saya kira Pilgubnya jadi. Pertanyaannya kapan? Apaan? Iya bener. Pilgub pasti jadi. Ya, bagi saya dan kawan-kawan di penyelenggara, kapapun penyelenggaraan pemilihan kepada daerah, Pilgub, Pilwali Kota, atau Pilbupati, itu kapanpun siap kita sebagai penyelenggara. Ya kan, soal yang lain-lainnya tergantung keputusan politik di DPR berkaitan dengan pembahasan rencana perubahan undang-undang pemilu ke depan. Saya kira, kalaupun kemudian, kalau sekarang melihatkan arah-arah angin, arah anginnya kayaknya ke 2024, ya nggak apa-apa penyelenggara, kapanpun pelaksanaan itu, ya mungkin KPU ke depan akan siap melaksanakan itu, tinggal nanti secara teknis. Nah yang harus dipikirkan, saya kira, kalau memang arah angin ke sana, dan keputusannya akan dibuat sampai dengan, atau Pil pemilihan serentak itu 2024, maka yang harus dipikirkan dan dikritisi adalah nanti persoalan-persoalan teknis, tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara, oleh partai politik, oleh masyarakat, nah itu yang harus disiapkan. Siapkan. Ya memang yang muncul di prokontra diri, terutama di kalangan politisi ya, pertama pasti ada yang dirugikan, ada yang, ya termasuk mungkin soal masa jabatan, soal, waduh gue nganggur nih setahun, ada kan begitu ya, kalau Bunga Eka sih siap-siap aja penyelenggara, saya kalau punya alam kan bingung juga saya kelamaan. Ya itu kan soal implikasi, soal imbas gitu ya, dan mungkin juga sudah diperhitungkan, oleh para pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang. Kalau kemarin sempat syahwat kencek untuk merubah, tiba-tiba kemudian sekarang berubah lagi, ya berarti kan ada syahwat-syahwat yang lain, yang mungkin kita nggak tahu. Itu punya domainnya pembuat undang-undang. Kami di penyelenggara, melihat beberapa masalah gitu ya, atau tantangan yang akan kita hadapi. Kalau kemudian, pelaksanaan pemilu 2024, Pileg Pilpres, itu akan bersamaan tahunnya, dengan pelaksanaan Pilkada. Jadi keserentakan ini jangan dianggap bahwa antara Pileg Pilpres dan Pilkada dalam satu hari, enggak. Tapi di tahun yang sama. Karena berdasarkan undang-undang 10-2016, pemilihan kepala daerah itu adalah November 2024. Iya betul. Kalau mengacu pada undang-undang 7-2017, pemilu Presiden, pemilu DPR atau Pileg itu, itu tahapannya 20 bulan, sebelum hari penguatan suara. Kalau melihat tahun 2019, pemilunya April, itu tinggal ditarik aja 20 bulan ke belakang. Sekitar di bulan-bulan Oktober 2022. Nah, kalau kita melihat tahapannya, itu akan ada gesekan, atau akan ada, apa istilahnya, irisan tahapan, itu di awal-awal tahun 2020. Eh, sorry, di akhir 2003. 2003, ya. 2003, di mana baru mulai tahapan pemilihan, sementara tahapan pemilu legislatif maupun PUPES, itu sudah di tengah-tengah. Iya, betul, betul. Pendataan pemilih, ada pencalonan, dan seterusnya. Nah, itu yang mesti diperhatikan adalah soal kerumitan kerja nanti, atau menjadi tantangan bagi penyelenggara. Termasuk juga tantangan bagi partai politik, saya kira. Kalau teman-teman di KPRI, atau pemimpinan kita di KPRI sudah membahas. Nah, Omeka, kalau kita bicara tentang serentakan, kita sudah memulai 2019, walaupun tidak dengan pilkada, ya. Dan itu fakta, bahwa penyelenggara keteteran. Nah, seperti apa itu sebetulnya kondisinya? Termasuk di Banten, lah. Ya, kalau kita melihat, memang yang paling krusial itu, itu kan pada saat pemungutan suara, pada saat hari H, ya, pada saat hari H, kita memang sebelumnya juga sudah diprediksi tentang kerumitan yang akan dihadapi oleh pemilih, terutama, ya. Dari banyaknya... Kertas suara. Kertas suara, kemudian belum nanti calon, dan seterusnya. Kita juga sudah memperhitungkan beban kerja bagi penyelenggara, terutama teman-teman ad hoc dari MUNI PPK, sampai dengan KPPS di lapangan. Dan faktanya memang, pasca pemungutan suara, tampak betul, kan, imbas beban kerja yang tinggi itu, dari proses setelah pemungutan suara, penghitungan, sampai rekap itu, memang kerumitannya tinggi, beban kerjanya juga tinggi. Nah, kalau ini tidak berubah, dan memang kelihatannya tidak berubah, desain pemilunya seperti ini, tetap ada pemilihan DPR, DPD, Presiden, DPR, tinggi kabupaten total dan provinsi, lima kotak tetap, kemudian nanti ini akan dilanjutkan dengan pilkada, otomatis kan tantangannya luar biasa itu, beban kerja penyelenggara ya, pada satu sisi, kemudian di sisi lain, tentu beban bagi partai politik, dalam proses pencalonan, dan segala macem, untuk kepentingan, apa, kontestasi, baik dalam pemilu pilk, maupun di pilkada, itu juga akan semakin berat. Nah, gini, kalau kita lihat pemilu 2019, kan, kita sih tidak menyebut itu sebagai korban, artinya, ada yang meninggal, ada yang sakit, artinya bahwa, dengan, walaupun tidak, katakan 2004 jadi misalnya, walaupun, katakan, pil pres, pil, pil yang tidak sama, beda bulan mungkin ya, dengan pilkada, tapi kan, ada yang harus dipersiapkan, terkait dengan, potensi, potensi korban itu, pasti, pergantian PPS, segala macam kan. Ya, 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 artinya, pasca pemilu 2019, dengan beban kerja yang tinggi, kemudian banyak penita ad-hoc yang, eh, pasca pemungutan suara, sampai rekaptulasi, kemudian ada yang sakit, kemudian ada yang meninggu, kan, harusnya menjadi evaluasi, tentu bagi KPU, itu evaluasi kita, dari mulai soal rekrutmennya, dari soal kebutuhan waktunya, nah, mustinya itu juga menjadi, eh, evaluasi bagi, seluruh komponennya, termasuk juga DPR, sebagai pembuat undang-undang. Para pegiat pemilu, tentu sudah juga melakukan evaluasi, dan mengajukan gugatan ke MK, bahkan untuk, eh, mempertimbangkan ulang, tentang, desain pemilu ke depan, kira-kira begitu, agar, tidak terulang, kondisi-kondisi seperti ini, ya, salah satu kerumitan, di dari sisi penyelenggarakan, itu banyak, ya, dalam tanah kutip, korban, kira-kira begitu. Tetapi kemudian, dalam putusan MK 55 2019, itu kan, MK tidak berwenang, untuk membuat desain, jadi yang membuat desain adalah, KPU, DPR, pembuat undang-undang, MK hanya membuat alternatif-alternatif saja, opsi-opsi, nah, untuk bisa digunakan, sesungguhnya kan kita berharap, dari, apa, pemikiran, MK itu, bisa diadopsi, dalam revisi undang-undang pemilu, tapi, kelihatannya memang agak, agak berat, sehingga, saya kira yang perlu diantisipasi, dari sisi penyelenggara, adalah bagaimana, ke depan ini, satu dari sisi, proses rekrutmen, misalnya, kedua, dari, apa namanya, aspek teknis penyelenggaraan, pemahaman terhadap regulasi, itu juga mesti di, apa, disiapkan sejak awal, Dan karena, mesosialisikan aturan baru itu, nggak mudah juga ya, artinya, penyelenggara, di bawah, pemilih, gitu. Nah, MK, kalau kita lihat, soal, keputusan, sudah disampaikan oleh, kemendagri, melalui dirjen, Pak Bahtiar, kalau tidak salah, bahwa pemerintah, memutuskan untuk, 2024, karena, yang pemilih yang kemarin, apa, undang-undang, 2016 itu, belum dilaksanakan, sehingga, evaluasinya apa kan, Tapi, sementara, realitas, di lapangan, 2019 terjadi, lalu, alasannya adalah pandemi nih, kalau saya lihat, termasuk, partai yang berbalik arah, itu karena alasannya pandemi. Nah, 2020, kan juga, menurut saya itu puncak pandemi, nah, gimana tuh, kondisi sebetulnya? Ya, kalau, berdasarkan evaluasi kita, di 2020, pilkada ya, pilkada, atau pemilihan sentak 2020, ada, apa namanya, peningkatan-peningkatan, yang signifikan, ya, satu dari sisi, misalnya, partisipasi pemilih, naik malah ya, naik, Kabupaten Serang itu, kenaikannya 13, sorry, 12 sekian persen, Cilgon bahkan 13 persen, ya, angka Cilgon 75, 16 persen, itu dari sisi itu, dari sisi, apa namanya, instrumen, misalnya, instrumen dalam rangka pelaksanaan teknis, kita punya, sistem, informasi rekapitulasi, yang, apa namanya, kita gunakan kemarin, si rekap itu, itu bagian dari, inisiasi, inovasi teman-teman, atau pimpinan kita di KPURI, untuk membuat, atau merancang, bagaimana, proses rekapitulasi itu, juga bisa secara elektronik, langsung dilakukan dengan cepat, misalnya begitu, yaitu bagian dari, inovasi teman-teman, atau inovasi pimpinan kita di KPURI, kemudian juga, dari sisi, kesiapan, misalnya, teman-teman di, ad hoc, juga sangat baik, sesungguhnya, mengantisipasi, kemungkinan-kemungkinan, apa namanya, pelanggaran prokes, misalnya, itu juga sudah diantisipasi, sejak awal, sosialisasinya sudah baik, di samping koordinasi tentu dengan, Satgas, maupun dengan pemerintah daerah, nah, Alhamdulillah, dari awal, kemudian ada opini, bahwa, pilkad, atau pemilihan serentak, di masa pandemi ini, akan menurunkan tingkat partisipasi, itu juga bisa kita jawab, kira-kira begitu, bahwa, Alhamdulillah, tingkat partisipasinya, baik, dan kemudian, khawatiran pemilihan serentak, akan menjadi, apa namanya, penyebaran gitu ya, pusat penyebaran juga, tidak, tidak, Alhamdulillah, tidak sampai terjadi, tidak kira-kira begitu, nah, dari evaluasi ini tentu, saya kira ke depan juga kan, kita belum tahu, situasi pandemi ini akan, seperti apa, tapi, sekali lagi, penyelenggara pemilu, dalam hari ini, KPU dan jajaran, termasuk juga, kawan-kawan Bawaslu, itu sudah punya pengalaman, tersendiri ya, menghadapi, atau menyelaksanakan, tapi nanti ada vaksin, sudah ada vaksin, apalagi dengan ada, proses vaksinasi ya, nah, proses vaksinasi ini juga, saya kira ikut mendukung, apa namanya, kondisivitas nanti penyelenggaraan, hajat pemilu ke depan, gitu ya, apalagi nanti, KPU mungkin akan, dilibatkan dalam proses pelaksanaan vaksinasi, nah, kalau, Omeka, kalau bicara tentang, pribadi, secara pribadi, dalam proses pandemi, kemarin pilkada kan, banyak tuh, penyelenggara ya, yang, bahkan salah satunya, kita kehilangan juga ya, ketua KPU Tangsel, sebagai pribadi, ngeri gak tuh? Ya, tentu, selama penyelenggaraan, atau selama pelaksanaan tahapan, pemilihan serentak 2020, ya, hampir semua, penyelenggara, pemilu, jajaran KPU, maupun bawa selu, gak ada yang enjoy, kan sesungguhnya, gitu, ya, situasi yang demikian, saya bukan ketahuan, menerima kasih, bukan, memang itu kondisi yang baru kan? Ya, kondisi yang sangat baru, yang harus kita hadapi, di tengah memang, kita tahu betul situasinya ya, bagaimana virus ini menyebar dengan sangat cepat, dengan sangat mudah, kalau kemudian tidak, apa, mampu menjaga protokol kesehatan, tetapi, sekali lagi, pimpinan kita di KPURI meyakinkan, bahwa, kita bisa melaksanakan ini, kita sudah dibuatkan, prosedurnya, dibuatkan regulasinya, agar bisa, melaksanakan dengan baik, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, Alhamdulillah, nah, ada pun bahwa, ada juga yang akhirnya, terpapar, saya kira, itu bagian dari, apa istilahnya, konsekuensi tugas kita, gitu ya, kemudian, ada yang terpapar, sampai kawan kita, atau saudara kami, di, Tangerang Selatan, atau KPU Tangsel, apa istilahnya, sebagai bagian dari pengorban, dia Allah gitu ya, nah, kalau ketika, Pilkada, kan, Pilkada 2020, sempat, maju, bukan maju, terhenti, maju, sampai sempat di persimpangan, begitu ya, apa berlanjut atau tidak, nah, ketika itu, penyedolenggara, merumuskan, apa, ikut, ikut apa, misalnya, kan, ini tiba-tiba begitu ya, pandemi ini, COVID-19 tiba-tiba, ketika kemungkinan berjalan, lalu kemungkinan ini datang, itu situasi di, penyelenggara gimana? Suasana batin kita, pada saat, bulan-bulan, Februari, Mart, itu kan memang, sangat berharap, ada, apa istilahnya, ketegasan, kira-kira, ini mau lanjut atau tidak, kira-kira begitu, itu kan pada saat, baru-baru masuk, kemudian situasi, belum terkendali lah, kira-kira gitu ya, panik sih enggak, cuma masih, ngeri-ngeri sedap aja, nah gitu, nah syukur Alhamdulillah, kita berharap, aspirasi kita didengar oleh KPR, waktu itu, segera, diambil tindakan tegas, kira-kira, tindakan tegasnya jelas tuh, menunda, kira-kira pada saat itu kan, di bulan, Maret, mengajukan penundaan, sampai kemudian, itu direspon oleh DPR, dan, pemerintah, kemudian muncullah, perpu, kira-kira begitu, karena tentu, dengan perpu itulah, kita punya, payung hukum, untuk menyelenggarakan, pemilihan di situasi pandemi, kira-kira begitu, nah dengan payung hukum itulah, kemudian, muncul turunan-turunan ke bawahnya ya kan, sarana untuk memperkuat, penyelenggaranya, bagaimana, supaya tidak terpapar, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih, misalnya kan, di perpu itu jelas, di payung hukumnya, jadi apa yang harus disiapkan, termasuk juga kan, untuk bisa menjaga, penyelenggara, masyarakat, dan peserta, dibutuhkan alokasi anggaran, yang memadai, berdasarkan payung hukum itulah, kemudian pemerintah bersedia, untuk menyiapkan anggaran, agar tetap ini terselenggara, dengan syarat prokesnya dipenuhi, misalnya, nah jadi, suasana batinnya, di akhir-akhir juga kita semakin, aduh ini begini, tapi memang, kita tunggu-tunggu, ya ternyata, sikap tegas juga dikeluarkan, lanjut, kira-kira begitu kan, ya sudah, Alhamdulillah, terlaksana juga dengan baik, ya hasilnya juga insya Allah, bisa diterima oleh publik dengan baik, dengan partisipasi pemilih meningkat tadi, amin, ini kita bakal lanjut, makin seru, saya, kenapa menanyakan, apa, situasi, yang dihadiri penyelenggara, karena, ya tadi, kondisi ke depan kan, tidak bisa diprediksi, gitu ya, akan hal, berbagai hal yang bisa saja mungkin terjadi, kita akan, bedah lagi, akan ngobrol lagi, dengan Eka, setelah jadah berikut, oke, balik lagi, dengan saya, Yadijaya Sardika, dalam podcast kabar Banten, masih dengan, Eka, setelah jadah, ini, karena mungkin, bajunya putih-putih, apa putih ya, mirip yang di, sana, ini agak, ini agak serius banget, sambil serem-serem, iya, nah, Om Eka, manggilnya Om lah, biar saya kelihatan muda, kalau kita lihat, eh, apa, agenda, pilkada, itu kan, Banten, termasuk di dalamnya ya, dalam agenda, kalau tidak salah kan, ya, kalau, aturannya, apa, normal gitu ya, pilkadanya normal, 2002, nah, kan, kalau lihat politik, apapun bisa terjadi, termasuk bagaimana, lobi di parlement, apapun bisa terjadi, seandainya, ternyata, normal, pilgub akan, diselenggarakan 22, seperti apa itu, ngedadak, ya, kalau kita lihat, di undang-undang, 10, 2016, ya, pasal 201, itu memang, menegaskan, bahwa, hasil pemiru, 2017, 2018, itu dilaksanakan, 2024, ya, bicara tentang, normalisasi, itu kan, pasca putusan, MK55, atas, eh, apa namanya, bugatan judicial review, terhadap undang-undang 7, kemudian, muncullah, normalisasi, pemilihan serentak, karena, berdasarkan pemilu, 2000, evaluasi 2019, dengan segala macam, dinamikanya, perlu ada perubahan, desain, perubahan, desain pemilu, terkait dengan, keserentakan itu, maka ada beberapa alternatif, nah, alternatif yang muncul, itu kan, kemudian, dibuat, eh, pemilu, nasional, dan pemilu, lokal, nah, pemilu lokal, itu antaranya, adalah mencakup, pemilihan gubernur, dan wali kota, nah, syaratnya adalah, ada normalisasi dulu, normalisasi itu, berarti kan, yang 2017, ke 2022, 2013, 2023, selanjutnya, pemilu 2024, baru nanti serentak bangetnya, di 2027, dengan, ada perubahan desain, kalau ini kan, tidak ada perubahan desain, tidak ada perubahan desain, semuanya di, 2024, berarti kan, baik itu, pilih, maupun, pemilihan kepala daerah, nah, kalau tiba-tiba di, apa namanya, ada perubahan, ada, apa namanya, puting beliung, tsunami politik, di Senayan itu, puting beliung, out-outan lagi, dan kemudian, diputuskan ada, jadi revisi undang-undang pemilu, nah, di revisi undang-undang pemilu, itu pasti, masuk juga nanti, ketentuan tentang, pemilihan, kepala daerah, kepala daerah, jadi nanti akan menjadi, satu kitab tuh, kitab pemilihan umum, misalnya gitu ya, kitab undang-undang pemilihan umum, jadi, kalau kemudian ini, mendadak, misalnya, tiba-tiba dirubah, waktu yang mepet, saya katakan tadi, kalau dia 2002, terjadi, pelaksanaan, apa namanya, pemilihan gubernur, atau pemilihan bupati wali kota, di bulan Juni kan itu, kalau kita lihat, ya, bulan Juni itu, sudah bisa di, sudah dilaksanakan, hari pemutuan suaranya, maka, tarik mundurnya, satu tahun, ke belakang, sorry, mundur ke belakang, 12 bulan, itu kan Juni 2021, tahapan awal, sekitar 3-4 bulanan lagi, kebayangkan, dengan situasi yang begitu, mendadak, perencanaan, soal tahapan, penganggaran, karena kan kalau, masih menggunakan, atau, masih menggunakan, pola pembiayaan APBD, misalnya, untuk pelaksanaan pilkada, masih ada di perubahan, ya, bukan hanya soal, kesiapan anggaran, tapi prosesnya kan panjang, prosesnya, prosesnya panjang, itu satu sisi, belum lagi perencanaan mengenai, kesiapan di politik ad hoc, misalnya gitu ya, pendataan, pemilihan, dan seterusnya, kalau itu, ditetapkan secara mendadak, regulasinya, ya ini menjadi tetangan tersendiri, gitu ya, makanya, pilgub dadakan, pilgub dadakan, belum nanti partai politik, sibuk lagi nyari calonnya, apa segala macem, wah panjang, jadi, kenapa, banyak, pegiat pemilu, yang berharap, waktu itu ya, DPR bisa segera, bisa cepat, menyelesaikan proses revisi, dan meletapkan, sehingga, bagi penyelenggara, bebannya agak longgar, gitu ya, untuk mempersiapkan, baik dari sisi regulasi, maupun aspek teknis lain, gitu, jadi kalau lihat, seperti sekarang, berat kayaknya, tantangannya akan lebih berat, juga, walaupun mendadak, siap, meskipun, kesiapan pasti siap, KPURI pasti siap, dalam konteks, apa namanya, penyiapan regulasi, dan seterusnya, tinggal nanti bebannya, karena ini kan, juga soal penganggaran tadi, kaitannya dengan pemerintah daerah, misalnya gitu ya, selain, mana lagi gak punya uang lagi? Uangnya, tapi gak tau, disaluruhnya gimana, iya, nge-hutang, nah kalau, kalau, artinya, kalau bicara, tentu kan, kalau KPW tentu, melihat, undang-undang gitu ya, kalau lihat, undang-undang sekarang, yang belum berubah, artinya belum di, Pilgub 2022 itu, tidak dipersiapkan artinya, karena saya tanya juga ke Pemper, Pemper juga, tidak menganggarkan, karena memang, acuannya belum ada, gitu ya, iya, iya, sebetulnya, kalau dari sisi usulan, ya, khusus Banten, sudah kita sampaikan, ke pemerintah provinsi, apa tuh usulnya? baik itu ke DPR, usulan awal, kalau, Pilgub jadi 2022, kita sudah sampaikan, semacam dalam Tanah Kota, proposal penyelenggaraan, Pilkada 2022, ya khusus, untuk penganggaran, itu sudah kita sampaikan, baik ke, DPRD, maupun ke, Pemprov, melalui, kes Bampol, ya itu untuk jaga-jaga saja, gambaran, bagi, pemerintah daerah, kemungkinan, kebutuhan anggaran, yang diperlukan, untuk penyelenggaraan, kalau Pilgub 2022, jadi dilaksanakan, nah mudah-mudahan, itu bisa menjadi, apa namanya, gambaran awal, jadi kalau memang, tahun 2022, jadi, APBD-nya sudah beres, nah ini kan jadi, agak, repot, karena kan pandemi ini, anggaran bertambah ya, kalau lihat kemarin, bertambahnya, signifikan banget gak, Pilkada lah, Pilkada kemarin, dari 20, karena pandemi, ada protokol kesehatan, segala macam, ya kemarin kan, 4 kabupaten kota, kita mendapatkan, luncuran anggaran, dari APBN, khusus untuk APD, ya itu untuk, apa namanya, protokol kesehatan, itu hampir 90 miliar, 4 daerah, 4 daerah, oh itu dari APBN, kalau dari masing-masing, kabupaten kota, dari APBD-nya kan, macam-macam, ada yang 60, ya artinya kalau digabung semuanya, tinggi juga nih, lumayan tinggi, lumayan tinggi, lumayan tinggi, wah itu jadi, pertimbangan juga, kalau sekarang ada 7 provinsi, 100 sekian kabupaten kota, ya tinggal, itu kalkulasi-kalkulasi, pembiayaan, yang mungkin juga, jadi pertimbangan pemerintah, bisa saja, tapi kemarin juga kita mampu, melaksanakan itu, iya kalau sekarang sih, saya terpikirkan, kenapa kemudian, wacara diperpanjang gitu ya, mungkin salah satunya, soal kas daerah, Pempro kan baru, baru ngutang, Pemkot malah sampai, Nampung Sampah, dan IPR, kemana-mana, hatinya mungkin ya, Penda juga kan, butuh pengadaan lahan lagi, gitu, gimana sih, gimana ini masa pandemi, kok pengadaan, inilah Eka, dia tuh, dari dulu, betul, ini gak apa-apa, pokok sedikit ya, orangnya idealis, jadi kalau, kalau ngomor bubur ayam, gak ada ayamnya, dia demo tuh, ini gak ada ayamnya, jadi bukan bubur ayam, gitu ya, ini balik lagi ya, soal pemilu, kalau kita lihat misalnya, ya potensi 2024, sangat terlihat, kalau lihat dari komposisi, kekuatan parpol, arah kemana-kemananya, begitu ya, nah, tapi, dari penyelan ke pemilu, sampai hari ini, entah itu pertemuan apa, pembahasan internal, atau segala macam, semua opsi yang muncul, sudah dipetakan, kalau, pembahasan di, KPRI ya, ya, diskusi-diskusi di, KPRI, ya kita kan, kalau berkaitan dengan, jadi tidaknya kan, sangat, ya menyerahkan sepenuhnya, pada keputusan politik, baik itu, pemerintah maupun, tapi analisanya disampaikan, sama KPU, dalam beberapa kali, dengar pendapat kan, diundang, oleh komisi dua ya, selama pembahasan, rancangan perubahan, undang-undang pemilu itu, kan seluruh, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, maupun, di KPP itu diundang, beberapa kali, dan sudah disampaikan, berbagai pertimbangan, sehingga komisi dua, hasil rapatnya itu, memunculkan beberapa skenario, kira-kira ada, skenario A, B, dan C, kalau A, itu desain pemilunya, seperti apa, kalau B, desain pemilunya, seperti apa, C, skenario-nya, desain pemilunya apa, sehingga ada opsi, kalau, di selenggar, kalau yang kita pakai, adalah skenario A, maka, pilkada, tetap dilaksanakan, normal, 2022, 2023, akan ketemu serentaknya, di 2024, atau 2027, misalnya, kan itu muncul, nah itu kan berdasarkan, saya yakin itu pembahasan, apa, komprehensif, antara komisi dua, dengan penyelenggara pemilu, kan, masukkan, evaluasi, dan seterusnya, namun kemudian, itu kan sudah selesai draftnya, kemudian dilempar ke, Baleg kan, di Baleg itu kan, sudah tinggal diagendakan, masuk dalam proyek next, ditetapkan, kira-kira begitu, sudah sangat politis banget, nah, tapi kan, situasi anginnya, berbeda ini kan, enggak ada, enggak ada tsunami, enggak ada puting beliung, sebutnya kan, angin biasa aja ini, nah kemudian, ini udah politis, udah cuaca alam, bacaan-bacaan, beda kan, tapi, kesini-sini, kita, kebijakan KPWRI jelas ya, kita ikut saja, pembuat undang-undang, maunya apa, pemerintah maunya apa, kira-kira kan begitu, ini ada lawangan PJ dong ya, saya, mudah-mudahan, mudah-mudahan banyak gitu, nah, soal, ini ada dua sisi menurut saya, soal, kasus, kasus 2020, yang terkait pandemi ya, satu sisi melihat bahwa, ini perlu direpisi, karena soal itu, keserantakan menimbulkan banyak, artinya, ada dua sisi antara pandemi, dan kasus 2019 ya, kalau bicara 2019, makan korban, banyak makan korban, maka orang akan berpikir, ini jangan disertakan, kan, tapi, kalau melihat bahwa, ini adalah pandemi, nah, itu dipakai oleh pemerintah, soal alasan pandemi, maka, rentang waktu yang lebih panjang, lebih memungkiran untuk mempersiapkan, nah, kalau, melihat itu, sebetulnya kan, penyelenggaraan siap, sangat siap, pandemi, partisipasi lancar, bagaimana itu? Ya, dari aspek teknis, sekali lagi, teknis penyelenggaraan, pasca pemilu 2019, ke 2020, itu kan, tidak terlalu panjang juga, waktunya, gitu, untuk menyiapkan, oleh teman-teman di 4 kabupaten kota, itu, juga waktunya, tidak terlalu, apa namanya, luang lah, gitu ya, setelah, pemilu itu, alhamdulillah, teman-teman siap melaksanakan, dan, bisa dalam tempo yang, tidak terlalu lama, tapi sesuai dengan, tahapan yang sudah diletakkan, oleh KTURI, gitu ya, berkaitan dengan, situasi pandemi, saya kira, 2020, itu kan, situasi pandeminya, wah, lagi puncak-puncaknya, vaksin belum ada, kita kan, bertempurnya, cuma pakai masker, sama hand sanitizer, lah, kira-kira begitu ya, sarung tangan, kan gitu, kita memodali, kawan-kawan PPK, dan PPS, untuk memverifikasi, dukungan perseorangan, itu kan, modalnya bukan vaksin, selebihnya takdir, takdir, jadi, diberikan hand sanitizer, masker, dan facial, saya cobain dulu, mereka jalan, kan itu aja, modalnya, untuk bertempur, di lapangan itu kan, artinya, antisipasi, kesiapan, menghadapi situasi pandemi, teman-teman penyelenggara, kita punya pengalaman, kira-kira begitu, nah memang, kalau bicara tentang, kesiapan, untuk memenuhi, protokol kesehatan, itu kan, sekali lagi, soal anggaran, kira-kira begitu, nah anggaran ini, yang punya kewenangan, kekuasaan, untuk bisa, mengalokasikannya, kan pemerintah, nah kita bisa bicara apa, soal itu, ya, ditambah lagi mungkin, ada, itu yang kemudian, menjadi pertimbangan, sehingga regulasinya, biarkan ini berjalan, kira-kira, cobain dulu lah, itu 2000, undang-undang 10 lah, kira-kira begitu, ya memang, situasinya begitu, nah kalau, kalau, kan, kalau di pandemi kemarin, sudah, sudah harus, disorot soal, apa, sisi demokrasinya, begitu ya, pelaksanaan, apa namanya, pelaksanaan teknis demokrasinya, belum lagi disorot soal, soal protokol kesehatannya, ya, nah, banyak laporan soal itu, soal protokol kesehatan, saya, di lapangan ya, pada saat hari H itu, kalau saya lihat, masyarakat yang datang, ya patuh, patuh, karena mereka juga gak mau kan, mereka gak mau, mereka niatnya datang, ya, sudah banyak yang pakai masker, sedikit lah, gitu ya, sedikit sekali, mungkin yang, karena mungkin, informasinya tidak sampai, terdesiminasi dengan baik, soal, kewajiban, atau keharusan mereka, untuk memakai masker, tapi kan sudah kita siapkan juga, di TPS itu, gitu ya, itu kita siapkan, ada yang lupa, misalnya, ya kita kasih, ada penyelenggara yang lupa, harusnya dikasih sarung tangan dulu, misalnya gitu ya, langsung absen saja, misalnya, itu ada juga temuan seperti, tapi, secara keseluruhan, masyarakat rata patuh, gitu ya, yang datang, hanya memang, kenapa, saya kira kalau, misalnya ya, meskipun di pandemi kemarin, kalau melihat pengalaman, kalau hari H itu, hujannya sore, misalnya, itu mungkin partisipasi menjadi lebih tinggi, oh iya, agak siap, karena hujan itu kan, sampai jam setengah sembilan, atau jam sembilan, itu masih banyak hujan, makanya banjir, nah gitu ya, itu ada yang, situasi itu juga ikut mempengaruhi, terhadap soal, partisipasi atau kehadiran, pemilih di TPS, jadi, situasi pandemi kemarin, memang, kalau saya lihat, masyarakat sangat tertib, datang ke TPS itu dah, lumit ya, bisa menjaga, bandung berat, akhirnya kan, kalau pun, kemudian, kalau waktu itu, pemilihan, selentak berlangsung, kan dari awal juga, kita yang, dalam tanda kutip, digepugin lah, kira-kira, oh ini KPU kok, maksa-maksa, pengen tetap melaksanakan, pemilihan pada saat pandemi, kira-kira begitu, tapi kemudian, berlangsung, kalau pun pada saat, pelaksanaan misalnya, banyak masyarakat yang tidak tertib, kita juga yang dikebukin, gitu ya, bemerang, tapi alhamdulillah, dari sisi, apa namanya, ketertiban, masyarakat untuk mengikuti prokes, bagus lah gitu ya, artinya, untuk pengalaman pertama, yang tidak diduga-duga, sudah maksimal gitu ya, Alhamdulillah lah, baik hasilnya, tapi nih, ini pertanyaan terakhir, semakin perindahadi, tentu kan, yang namanya orang, tidak luput dari was-was, takut, apalagi kalau bicara pandemi, dan kita tidak tahu, ke depan seperti apa ya, gitu ya, nah secara pribadi, kalau lihat, apa namanya, situasi begini, lebih kemana nih, pandemi menjadi salah satu, yang ini gak sih, mengganggu, apa namanya, kalau saya secara pribadi, melaksanakan, tahapan pemilihan, itu bagian dari tugas saya juga, sebagai pribadi, yang sekarang bertugas di KPU, ya, bahwa, ada situasi pandemi, yang sedang kita hadapi, ya, gitu, tapi, satu tahun loh, kita sudah melaksananya, kita sudah tahu, bagaimana sesungguhnya, menghadapi ini, gitu ya, menghadapi ini, tinggal, kekuatan semua komponen aja, ya, pemerintah terutama, sebagai lidernya, ya, kita tinggal ngikut kan, eh, lo boleh menyaksanakan pilkada, tapi harus pakai A, B, dan C, oke, kalau A, dan B, dan C, berarti duitnya harus C, E, F, G, lah, kira-kira begitu, oh, duitnya gak ada, ya, oke, kita gak akan ngotot juga, ngapain, gitu ya, kemudian harus mengobarkan masyarakat, mengorbankan penyelenggara, kan gak ke situ, gitu, tapi, selama, regulasinya ada, payung hukumnya ada, seluruh komponen siap, ya, kita tinggal, go on aja kan, so, mas go on, kesiapannya ada, dan terbukti, masyarakat, antusias, tetap mau datang ke TPS, dia yakin, bahwa di TPS aman, kira-kira begitu kan, karena sudah ada prokes, dan seterusnya, nah, kalau dilihat dari penyelenggaraan, dari pusat bahkan, tidak hanya di daerah ya, dari pusat, banyak yang kena positif, itu menjadi, apa namanya, mengganggu, apa kan, jadi momok yang, aduh, yang membuat kita semakin waspadai, ketar-ketiran, ya, 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 pimpinan kita loh, hampir semua kena kan, pimpinan kita, waduh, karena itu tadi, apalagi di Kapiuri kan, jam terbangnya tinggi kan, harus koordinasi dengan siapa, kemana, kira-kira begitu, meskipun kemarin, yang terbang-terbang jauh-jauh, agak dibatasi kan gitu ya, tapi memang, intensitas pertemuan dengan orang kan tinggi, jangankan di sana, di kita juga kan sama, ya, saya terus terang, yang agak ketat gitu ya, untuk, hadir-hadir dalam pertemuan-pertemuan, di undang kabupaten-kota, saya harus pastikan dulu, ini prokesnya gimana, kalau lebih dari 30, saya kadang-kadang, nggak mau datang ya, lihat dulu, PPK, PPK-nya berapa orang, misalnya gitu ya, Cilegon, ada sekian orang, bagi dua, kira-kira begitu, saya termasuk yang rewel, rewel lah, kira-kira gitu, jadi kalau, 50 orang itu, saya mikir-mikir juga, mendingan, ya sudahlah, kalian aja, kira-kira begitu ya, dan di bawah juga, apalagi di bawah kali ya, curhatan apa ya, saya kira situasi, apa namanya, kebatinan, psikologis menghadapi pandemi ini, ada juga, tapi, ya, militansinya tetap ada gitu, saya lihat, teman-teman, PPK, PPS itu, tetap lah, apalagi KPPS yang paling deket dengan pemilih, itu luar biasa, kalau melihat pemilihan kemarin, ya, mereka pakai seragam, sarung tangan, facial itu, udah pernah kan, nyoba pakai facial, ya kan, pakai masker, di bawah tenda, situasi tegang, ini kayak begini aja, kita perikatan nih, apalagi KPPS, tapi KPPS sampai selesai itu, menyelesaikan tugasnya, jadi militansi dengan was-wasit ya, alhamdulillah, nggak ada, nggak ada, kita dengar sampai yang sakit parah lah, kira-kira gitu, setelah proses, karena memang kan waktunya juga, cepat ya, jadi, pemungutan suara, selesai jam 1, penghitungan, jam 3, jam 4, sudah banyak yang selesai, nggak sampai malam, kalau di pemilu 2019, sampai subuh lagi ada, karena kan suara kertasnya banyak, banyak ya, tambah rumah, tapi, situasinya agak berbeda, oke, siap, nggak kerasa udah, selesai jam lebih kayaknya nih, oke, mantap, kalau, nanti kalau, kita tunggu keputusannya apa, nanti kita ngobrol lagi lah, ya, nggak apa-apa, besok juga nggak apa-apa, nanti, KPU kerjanya, karena diundur, pemilunya, tapi, nggak akan kenggur kan, kalau 2020, insya Allah, nggak, kita kan masih ada, ini, namanya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kita juga ada program, pendidikan, pemilih berkelanjutan, itu yang mau terus kita gulirkan, bukan berarti pemilu, pilkada, apa, berhenti sementara, kerjaan hilang, nggak ada ya, nggak, hanya berkurang, berkurang ya, berkurang pekerjaan, tapi sesuai dengan, apa namanya, stay at home, ya, oke, Bang Eka, saya memang, nggak jelas, Om Eka, Bang Eka, tapi ya, seorang Eka, setiap laksmana, yang saya doakan semoga sukses, amin, amin, di jalur barunya, amin, walaupun saya udah lama, tulisannya, kemarin banyak yang berubah, sejak lagi aktif, jurnalis sekarang, agak beda, udah kayak inilah, kita kombinasi, baik, kemana-mana jadinya, terima kasih banyak, terima kasih banyak nih, Om Eka, siap, sama-sama, jangan lapok ya, siap, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, Eka, Terima kasih telah menonton!